Pemirsa berkolaborasi antara Milet Universitas Muhammadiyah Jambi yang kelima dan Aisyah yang ke-107. Universitas Muhammadiyah dan Aisyah menggelar kitanan masal. Universitas Muhammadiyah Jambi gelar kitanan masal dalam rangka Milet yang berkolaborasi Milet Universitas Muhammadiyah Jambi yang kelima dan Aisyah yang ke-107. Kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar ini digelar di Kampus Universitas Muhammadiyah Jambi pada selasa 25 Juni 2024. Kegiatan ini turut juga dihadiri oleh Wakil Rektor Tika Asrini, Ketua Aisyah Jambi Dirma Nida, Ketua PW Muhammadiyah Jambi Arwan. Alhamdulillah kegiatan hari ini sangat khusus sekali karena pesantanya mencapai 5 kembuan. Setelah itu acara ini adalah acara Miletnya M. Jambi yang kelima dan Miletnya Aisyah yang ke-107. Kita berkolaborasi melakukan sunat masal ini. Misawa sunat masal ini akan kita lakukan secara rutin setiap tahunnya. Ini adalah bentuk kebanggaan atau CSR kami lah untuk masyarakat yang langsung kami berikan kepada masyarakat ini yang melalui masyarakat ini dan Aisyah. Ketanan masal ini merupakan salah satu sunat dari Nabi Muhammad SAW, supaya anak-anak ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang mengikuti sunat ini ada 50 anak dan mencakup seluruh wilayah di Jambi, yakni Guaro Jambi, Batanghari, dan Kota Jambi. Buka pendaftaran dalam satu hari sudah penuh yang mendaftar. Ini kegiatan sunatan masal dari pimpinan wilayah Aisyah Jambi bersama Kota Jambi untuk bekerjasama atau berkolaborasi dan melakukan melakukan milet Aisyah ke-107 dan milet Kota Jambi Muhammad SAW. Nah acara ini adalah kegiatan yang diperlaksanakan oleh Aisyah ke-107. Yaitu majelis kesehatan. Jadi setiap majelis itu, setiap majelis kalau dia melaksanakan milah mereka melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai dari program yang ada jubisnya dari pimpinan usaha Aisyah. Pertama sekali, kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Kota Jambi, ini mencapkan selamat atas milahnya Aisyah yang ke-107 dan UM yang ke-105. Dengan adanya sunatan masal ini, kita berharap bahwa wujud daripada keberadaan Muhammadiyah itu sendiri yang utama di pimpinan sosial kemasyarakatan, dengan adanya sunatan masal ini betul-betul dirasakan oleh masyarakatnya. Bahwa di samping itu ajaran daripada agama, dan juga membantu kepada orang tua untuk sunatan masal ini. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan